Intro Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara genjering gitar yang baik dan benar Oke, kita kasih contoh dulu ya, seperti ini Intro 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 Kalau pagi, mentari, tampak sendiri Tak sampai kembali, kumarimunya tentang bagaimana cara genjering gitar Intro Sekilas dilihat biasa saja Di sini yang mau saya bahas bukan jenis genjeringannya, tapi cara genjering yang baik dan benar Tadi coba teman-teman perhatikan tangan saya yang cuma bergerak apa? Pergelangan tangannya saja kan Sikunya tetap santai saja di sini Nah, itu yang mau kita bahas Jadi cara genjering yang baik dan benar itu Kita lebih dominan menggunakan pergelangan tangan Sekitar sini saja, jadi begini ya Jadi tidak Tidak begini, kenapa begitu? Karena ini lebih elastis, lebih fleksibel, tidak banyak membangun tenaga Juga kelihatannya lebih soft, lebih lembut Juga ketika kita mau main-main cepat Tangan kita tidak mudah begal Dan lebih lentur saja begitu Tapi kalau kita gunakan semua seperti ini Ini kelihatannya ribet banget Dan tenaga juga lebih banyak terkuras Jadi, teman-teman ketika mau genjeringan gitar Khusus untuk membelah Biasakan ya Pergelangan tangannya Kalau genjeringannya terserah teman-teman Kalau mau genjering seperti apa Tapi ya begini Pakai pun dalam tangan Jadi, begitu saja sih di video kali ini yang saya mau bagikan Oh ya, buat teman-teman Terkadang sudah bisa genjeringan Tapi kuncinya masih lambat ketika perpindahan Nah, saya sudah buatkan videonya Silahkan tonton di sini ya Itu ada cara cepat perpindahan kunci Oke, teman-teman Sekian saja video kali ini Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk Cepat genjeringan gitarnya Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya